Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kudus Sumber Kebenaran. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pengalaman saya sebagai seorang imam yang juga kebetulan bekerja di paroki, beberapa kali saya punya pengalaman membantu orang yang ingin bergabung dengan gereja katolik, tapi terus merasa ragu-ragu. Jadi, beberapa kali saya menerima kedatangan orang-orang yang bukan pengikut Kristus, awalnya bukan pengikut Kristus, tapi di dalam hatinya ia merasa ada dorongan, ketertarikan untuk menjadi pengikut Kristus dan ingin dibaptis. Tetapi, karena berbagai macam hal, mereka terus merasa ragu-ragu. Entah karena takut dikucilkan oleh keluarga, juga karena takut menjatuhkan keputusan yang keliru, jadi menjadi orang katolik, mereka takut kalau menjadi katolik, ternyata nantinya malah menjadi semakin tidak bahagia. Setelah saya bantu untuk mengadakan discernment, untuk belajar mendengarkan dorongan Roh Kudus, mendengarkan bisikan Roh Kudus, mereka akhirnya menjadi mantap untuk dibaptis dan bergabung dengan gereja katolik. Dan, menurut mereka, setelah dibaptis, mereka merasakan ada damai sejahtera yang sangat besar, ada sukacita yang sangat besar di dalam hati mereka. Demikian juga, saya juga beberapa kali punya pengalaman membantu mereka yang sudah menjadi anggota gereja katolik, yang sudah dibaptis secara katolik, dan menjadi anggota resmi gereja katolik. Kemudian, entah karena apa, karena alasan apa, mereka memutuskan untuk meninggalkan gereja katolik dan menghayati agama yang lain atau kepercayaan yang lain. Dan, karena di dalam hatinya ada dorongan untuk kembali ke gereja katolik, maka mereka pun mencoba untuk mendiskusikannya dengan saya. Mereka sebenarnya ingin sekali kembali ke pangkuan gereja katolik. Tetapi, karena satu dan lain hal, mereka merasa ragu-ragu untuk mengambil keputusan kembali menjadi gereja katolik sepenuhnya. Faktor yang membuat mereka ragu-ragu itu bermacam-macam. Ada yang merasa malu kalau diketahui teman-temannya, sudah memutuskan untuk meninggalkan gereja katolik, lalu kembali lagi. Ada yang merasa ingin menjaga image atau jaim, menjaga gengsi, malu kalau kembali lagi ke pangkuan gereja katolik. Dan, setelah saya bimbing untuk bersikap teguh, bersikap berani mengambil keputusan berdasarkan dorongan hati nurani yang adalah tempat roh kudus bersemayam, mereka kemudian, berdasarkan pengakuan mereka sendiri, mereka merasakan ada satu damai sejahtera, ada satu sukacita yang luar biasa yang mereka rasakan di dalam hidupnya. Dan, setelah mereka mengambil keputusan final itu, hidup mereka selanjutnya, hari-hari mereka selanjutnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang penuh. Inilah, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, rahmat yang diterima oleh orang-orang yang mau secara tulus mengikuti dorongan atau bisikan roh kudus yang bergema di dalam hatinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Lukas 12, ayat 8-12 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, Barang siapa mengakui aku di depan manusia akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni. Pernah satu kali ada umat yang bertanya kepada saya, Romo, apa maksudnya kata-kata Tuhan Yesus, barang siapa menghujat roh kudus tidak akan diampuni. Maka saya pun menjawab bahwa arti dari menghujat roh kudus sesungguhnya adalah sama dengan tidak mau mendengarkan roh kudus. Maka orang yang tidak mau mendengarkan roh kudus, ia tidak akan diampuni. Artinya, orang yang tidak mau mendengarkan dorongan roh kudus di dalam hatinya, untuk menyerahkan dirinya kepada Kristus, pasti hidupnya akan selalu dipenuhi oleh kegelisahan dan ketidakbahagiaan. Ia dihukum oleh hati nuraninya sendiri yang adalah tempat roh kudus berdiam. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya ada banyak sekali orang yang ingin bergabung dengan gereja Katolik, tapi terus-menerus merasa ragu-ragu karena berbagai macam hal. Ada banyak pula orang-orang yang meninggalkan Kristus dengan berbagai alasan, dan kemudian ingin kembali kepada Kristus, namun juga merasa ragu-ragu karena terhalang oleh berbagai hal, berbagai macam hal, seperti yang tadi saya katakan, mungkin merasa malu, nanti dikomentari orang, sudah meninggalkan Kristus kok kembali lagi, atau mau menjaga gengsi, sehingga merasa ragu-ragu untuk kembali kepada Kristus. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, bahwa manusia yang paling malang adalah manusia yang selalu ragu-ragu di dalam hidupnya, dan manusia yang paling beruntung adalah manusia yang selalu merasa pasti di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, marilah, ada begitu banyak orang yang terus ragu-ragu untuk memilih Kristus sebagai juru selamatnya. Ada begitu banyak orang yang terus merasa ragu-ragu untuk bertobat yang dulunya pengikut Kristus, lalu ingin kembali kepada Kristus, tapi terus merasa ragu-ragu. Sungguh, mereka ini adalah orang-orang yang malang. Maka, marilah, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita tolong mereka. Mari, kita luangkan waktu kita untuk mendoakan mereka agar mampu mengalahkan dirinya sendiri dan akhirnya mau mengikuti dorongan atau bisikan roh kudus yang adalah sumber kebenaran yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.